Terima kasih telah menonton Seseorang yang sensitif terhadap garam akan mengalami kenaikan tekanan darah yang lebih tinggi Dibanding yang tidak sensitif, garam adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita Tidak enak rasanya mengonsumsi masakan yang tidak menggunakan garam sebagai bumbunya Namun, konsumsi garam yang berlebihan ternyata dapat memicu risiko hipertensi atau tekanan Darah tinggi, bagaimana bisa hal itu terjadi? Penelitian telah membuktikan, garam adalah salah satu faktor penting yang menyebabkan naiknya Tekanan darah seseorang selain kegemukan dan kurangnya olahraga Hal tersebut karena akan terjadi peningkatan tekanan darah sebesar 9 mm raksa pabila konsumsi Garam meningkat sebanyak 6 gram perharinya dalam kurun waktu 30 tahun Hal ini menunjukkan bahwa faktor umur juga sangat memengaruhi naiknya tekanan darah seseorang Akibat terlalu banyak mengonsumsi garam Beberapa penelitian menjelaskan bahwa ada dua tipe respons terhadap masuknya garam ke tubuh Seseorang Tipe pertama adalah seseorang yang sensitif terhadap garam Sedangkan tipe kedua adalah seseorang yang tahan terhadap garam Kedua tipe ini didasarkan pada tingkat kenaikan tekanan darah dan penurunan suhu tubuh setelah Mengonsumsi garam, jantung dan pembuluh darah merupakan organ utama yang menjalankan fungsi Pengaturan kenaikan tekanan darah dan perubahan suhu tubuh Sehingga konsumsi garam yang berlebihan dapat pula memengaruhi kedua organ yang sangat penting Ini, mengapa garam bisa meningkatkan tekanan darah Bagaimana garam dapat meningkatkan tekanan darah Jika kadar garam dalam darah meningkat, tubuh akan berusaha menetralkannya Yaitu mengencairkannya dengan air Hal ini terjadi melalui dua mekanisme yaitu merangsang pusat haus di otak Sehingga seseorang akan minum lebih banyak air atau menyebabkan pelepasan hormon antidiuretik Yaitu hormon yang menyebabkan ginjal menyerap kembali sebagian besar air yang telah Disaringnya, sebelum dikeluarkan menjadi urin Masuknya air dalam jumlah besar ke dalam pembuluh darah menyebabkan volume darah yang ada dalam Sistem peredaran darah bertambah Akibatnya, tekanan darah meninggi Seseorang yang memiliki tipe sensitif terhadap garam akan mengalami kenaikan tekanan darah yang Lebih tinggi daripada seseorang dengan tipe tahan terhadap garam Sebaliknya, seseorang yang sensitif terhadap garam akan mengalami penurunan suhu tubuh yang Lebih rendah daripada mereka yang tahan terhadap garam Hal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bertipe sensitif terhadap garam memiliki Keseimbangan pengaturan suhu tubuh yang lebih baik terhadap tipe tahan garam Namun sebaliknya, ia memiliki keseimbangan pengaturan tekanan darah yang lebih rendah daripada Yang tahan garam Perubahan elastisitas dinding pembuluh darah Kenaikan tekanan darah tinggi setelah mengonsumsi garam ini bukan tidak mungkin akan Mengakibatkan perubahan elastisitas dinding pembuluh darah yang merupakan salah satu faktor Utama pemicu hipertensi merupakan hal yang penting bagi kita untuk membatasi konsumsi garam Perharinya Telah terbukti bahwa mengurangi konsumsi garam kurang lebih 6 gram perharinya akan menurunkan Tekanan darah sebanyak 7 per 4 mm raksa pada penderita hipertensi dan menurunkan 4 per 2 mm raksa pada mereka Yang memiliki tekanan darah normal Oleh karena itu, terapi rendah garam bagi penderita hipertensi merupakan suatu pilihan yang Disarankan oleh para tenaga medis untuk mendukung proses penyembuhan selain menggunakan Obat-obatan sintesis Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah garam dalam masakan ataupun mengecek Komposisi bahan pada saat membeli dan memilih makanan yang rendah kandungan garamnya Terima kasih telah menonton!